Oke selamat datang kembali dan disini untuk update pemain terbaru sudah ada guys ya Nah jadi di beberapa event yang akan hadir mulai dari UCL hingga event terbaru yaitu Hell of Legends Dimana disini untuk pemainnya siapa saja Nah disini ada nama-nama besar tentunya legend-legend semua dari berbagai negara yang akan dihadirkan untuk esok hari event terbaru Nah disini mulai dari Lampard 111, Kohl 110, Drogba 112, Muller 112, Lucio 111, Kaka 110, Koeman 110, Ronaldo R9 ada lagi disini 112 dan Eusebio 111 Nah jadi disini beberapa pemain akan dihadirkan di esok hari event terbaru Market sedang full biru untuk saat ini guys ya Nanti kita akan update lagi di beberapa saat ke depan Nah untuk pemain berikutnya ada pemain dengan OVR yang bisa dikatakan cukup 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 sangat 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 menggiurkan sekali Ini dia daftar pemain dimana disini ada Cantona 116 guys ya Yang mana 110 saja sudah GG Plus juga disini ada Lord Pele yang 108 saja statistiknya masih sangat 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 worth it untuk hingga saat ini Ada lagi disini 116 posisi CMS ya Ada Cantona, ada Wayne Rooney, ada Close, Cannavaro, Corates, Riscard, Gattuso, Hernandez, Zucker, dan juga Pele 116 Nah ini di angka 115 plus ya guys ya offernya Dimana beberapa pemain ini bisa kita dapatkan di esok hari juga saat event terbaru Hell of Legends akan segera dirilis Nah kemudian untuk pemain berikutnya disini ada beberapa nama juga Nah untuk ketiga negara yang mendapatkan kart 114 ada Belanda, ada Ghana, dan juga Belanda, ada Brazil ya guys ya Nah jadi disini 114 ini bisa kita dapatkan melalui jalur Jika kalian belum nonton videonya di Twice kalian bisa cek di Twice Ini karena terlalu panjang videonya guys ya Nah jadi disini ada pemain 114 ada Griff, Asian, dan juga Chavo Nah jadi siapakah yang ingin kalian dapatkan dari beberapa pemain Ada banyak sekali pemain yang bisa kita dapatkan nantinya ketika event baru ini hadir tentunya Jadi disini 116, 115 untuk passnya juga nanti ada pass yang akan dihadirkan di esok hari juga Jadi sangat worth it, sangat kita nantikan mengingat untuk kondisi di pasar saat ini Yang saat video ini gue rekod di esok hari ini gue rekodnya di jam 6 pagi Dan mulai membiru guys ya, apakah ini akan bertahan lama, apakah akan membiru sebuah pemainnya Kita lihat perkembangan di beberapa jam ke depan Mengingat eventnya akan baru dihadirkan di esok hari Nah disini Ronaldo sudah ada tanda-tanda yang jual Nah sudah ada 6 penjual di angka 1M Oke mulai ada tanda-tanda membiru disini beberapa pemain Event baru market biru seperti biasa ya guys ya Nah disini untuk pemain dari UTOTS juga sudah mulai ada tanda-tanda membiru Kita lihat perkembangannya di beberapa saat ke depan Mengingat untuk saat ini ya memang pemain-pemain dari event UTOTS Juga tinggal beberapa jam lagi sebelum event UTOTS kelar dan akan hadir event terbaru ini Apakah saatnya jual pemain untuk saat ini? Ya karena kondisi di pasar sedang membiru ya gimana lagi guys ya Ini antrianya juga sudah mulai banyak dan gue sudah berhasil beberapa pemain gue jual Di harga yang masih terbilang cukup tinggi Sebelum nantinya datang event terbaru pasti harga pemain bakal turun Mengingat untuk OVR tim-tim yang ataupun OVR pemain-pemain yang akan dihadirkan nanti Cukup-cukup worth it untuk didapatkan mulai dari 111 110 bahkan 110 hingga yang tertinggi 115 116 bahkan disini ada Cantona Ada Carnavaro Ada Pele Riscard Corates Yang mana kita ketahui bersama Pele 108 saja sudah gigi apalagi 116 ini guys ya Jadi disini kondisi market memang sedang biru Saatnya jual pemain Atau masih mendukung merah Kalau merah sih susah guys ya Karena apa? Ya karena seperti biasa Nah Ronaldo pun juga sudah mulai ada yang jual disini Di angka 2M 70 juta 2 miliar 70 juta Sudah ada yang jual satu Apakah laku? Apakah ada yang beli? Kita lihat untuk perkembangan pasar di beberapa jam ke depan Atau beberapa saat ke depan Oke mungkin itu saja Pemain baru akan dihadirkan di esok hari Pemain legend-legend Tentunya sangat kita nantikan kehadirannya guys ya Banyak sekali info Terlalu banyak Terlalu panjang videonya juga Kurang enak Jadi mungkin itu saja Nanti kita akan bahas lagi Perkembangan terbaru Event terbaru Dan kondisi market tentunya Saat beberapa Saat ke depan Mungkin itu saja Gimana menurut kalian? Siapakah yang ingin kalian dapatkan di event terbaru nantinya? Bisa komen di bawah guys ya Ya dapat siapa saja Yang penting GG ya guys ya 116 boy Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!